A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakanya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang Haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu Haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Dan jangan pula, seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berikhrom, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dibukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundin nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, Yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik, dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu, yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan, diantara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud bersina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut, dan makanan yang berasal dari laut, sebagai makanan yang lesat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat, selama kamu sedang ikhrom. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Maka makanlah dari apa daging hewan, yang ketika disembelih, disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa, daging hewan yang ketika disembelih, disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu, apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya, tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui, orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu memakan dari apa, daging hewan, yang ketika disembelih, tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan-syaitan akan membisikkan kepada kawan-kawannya, agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembeli. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Katakanlah, tidak ku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku. Sesuatu yang diharamkan, memakannya bagi yang ingin memakannya. Kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan, dan tidak melebihi batas darurat. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka, karena kedurhakaannya, dan sungguh, kami Maha Benar. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih, dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya, hanya di sisi Allah, ilmu tentang hari kiamat. Dan dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti, apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui, di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk, dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu, merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu, seperti orang-orang yang dipanggil, dari tempat yang jauh.